selamat datang di channel kotutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara mute atau membungkam orang lain yang ada di server discord kita guys nah langsung aja ke cara yang pertama, cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah nah setelah itu kalian buka discord kalian guys nah disini kotutorial menggunakan hp ya guys ya nah tampilan pertama akan seperti ini guys oh ya by the way ini tuh caranya salah satu requestan dari temen-temen kalian yang komentar di video-video sebelumnya guys nah beberapa dari kalian ada yang tanya, bang cara nge-mute orang gimana bang? aku pengen nge-mute orang caranya gimana bang? nah caranya kayak gini guys cara yang pertama tuh kalian harus memiliki role admin atau kalian adalah owner dari sebuah discord, server discord nah maksudnya gimana bang? nah jadi kalian tuh harus menjadi pemilik atau kalian ditunjuk sebagai admin oleh pemilik server discord itu nah jadi kalau kalian admin nih, misalnya kalian admin nah kalian tinggal pilih aja di bagian orang yang ingin kalian mute nah caranya gimana? kalian tinggal pilih tekan tahan di bagian orang yang ingin kalian mute nah disini kotutorial ada contoh si kopanda ini nah kopanda ingin mute orang ini agar gak bisa ngomong nah caranya kita tekan tahan di bagian namanya kopanda ini nah setelah itu kita pilih server mute yang ini guys kita pilih server mute yang ini nah ini untuk memmute atau membisukan atau membuat kopanda ini gak bisa ngomong alias di mute nah kita pilih setelah itu kita tinggal kembali udah udah ke mute nih nah semisalnya kalau kalian ingin unmute misalnya dia udah gak berisik atau udah gak membuat owner ya intinya gak buat berisik gitu kalian ingin unmute mic nya itu kalian tinggal pilih seperti tadi kemudian kalian pilih server unmute soalnya kenapa? soalnya kalau kita server mute itu si kopanda ini gak bisa ngomong guys dia gak bisa buka mutenya gak bisa bicara sama sekali jadi kayak gitu guys jangan lupa untuk di unmute jika sudah di mute guys oke udah kayak gitu guys cara nge-mute nya bang kalau misalnya aku bukan admin atau owner gimana bang? kalau misalnya kalian bukan admin atau owner kalian bisa minta tolong bantuan admin yang ada untuk memmute orang ini tapi ada catatannya guys dengan catatan orang ini tuh ada salah misalnya dia irap atau mengganggu suasana yang ada di discord dengan cara teriak-teriak atau mungkin niup-niup mic gitu yang membuat resah keluarga yang ada di discord alias penghuni discord nah kalian bisa laporin itu ke admin nah cara lihat adminnya cukup mudah kalian tinggal scroll ke kanan gini kalian tinggal lihat adminnya siapa nah setelah itu kalian tinggal chat deh chat si admin ini atau tag di admin sini berisik gitu kalian tinggal tag dengan cara add kemudian kalian pilih nama adminnya nama adminnya itu ketos keke kita tinggal pilih aja ketos keke nah kemudian kita tinggal pilih lalu kalian tinggal sampaikan keluhannya misalnya Kak si kopanda berisik tolong di mute kayak gitu tolong di mute nah habis itu kalian tinggal kirim deh nah kalian tinggal kirim ke ketosnya jadi kalian chatnya itu di ngobrol santai untuk memberitahu si admin bahwa si kopanda ini berisik guys nanti akan di mute nah caranya kayak gitu guys nah jika kalian ada cara lain atau kalian masih bingung dengan caranya ke tutorial kalian bisa komentar di bawah atau mungkin kalian ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bawah juga semoga video ini dapat membantu kalian see you di next video bye bye